Respek banget sama beliau, orang pertama yang saya salut dengan engine itu namanya Pak Darmo Dan dia ahlinya mesin untuk performance Ya singkat cerita dia udah sik nanti saya bikin sistemnya seperti ini bisa Nah saya iseng ngeliat di garasnya kok banyak pasiennya mas Ini abis ngapain om, abis benerin mesin, turun mesin segala macem Overhaul om, ya dibelah semua saya rakit ulang lagi Boleh denger mesinnya gak om? Boleh Saya starter, kok halus banget saya bilang gini Pak ini kok bisa begini? Artinya gak usah terlalu besar-besar CC itu kita bisa maksimalin Misalnya 1600 tapi saya pengennya performance partnya Itu kenceng mas mobil mas Karena kalau semakin besar CC nya, gesture engine nya juga akan berubah Karena kita akan menggunakan cam besar ya Kalau di satu brand angle itu kita mulai dari cam 100, 110, 120 sampai seterusnya Ceritanya ya setelah punya kodok itu, ya singkat cerita lah Saya coba sempet kejual mas mobil itu kodok Terus saya vakum Setelah punya temen banyak, tapi banyak event Banyak event, banyak keluar rumah Yang istri saya, kayaknya saya harus konsen sama keluarga dulu Saya berhenti dengan event Waktu itu anak saya lahir pertama, temen saya ngeracun dateng mas Bawa type 2 Kombi Bas Dia dateng ngobrol-ngobrol di parkiran di rumah saya Kok luas ya Kombi ini luas Area nya bisa bawa apa ya Kalau iklan yang zaman dulu mobil lainnya Ada A, ada T, tau kan Nah kombi lebih-lebih Keluarga ini, keluarga itu bisa masuk mas Yaudah, akhirnya saya keracun, beli kombi mas Dari situ aktif lagi Tapi istri saya seneng Bisa ikut tour Turingnya bisa kemana-mana jadinya Wah enak ya, punya VW kita Turingnya bisa bawa ke keluarga besar gitu Se-se-se-se-se-se-da-aero atau se-club atau ini bisa bareng-bareng Bahkan bisa camping mas Kalau di kombi Nah cerita itu Sudah Ternyata kejiwaan saya nih Saya senangnya speed mas Jadi mobil tua gimana yang ngerancangin bisa kenceng gitu mas Dari situ saya belajar sama beberapa penggawa-penggawa VW lah Yang jago-jago, kok itu mobil VW bisa kenceng banget ya Apa sih? Nah disitu saya dikenalin beberapa part performance Kamu kenceng Bro ganti ini, bro ganti itu Oh gitu ya Saya dulu Blank lah Soal VW Jadi lucu Ketemu ada satu yang sampai Sekarang saya jadi seperti saudara ya Dan dia ahlinya mesin untuk performance Saya datang ke rumah dia Sebenarnya saya gara-garanya dikenalin sama toko Di atrium Saya beli booster rem Ditanyain Masang dimana? Gak tau Saya bilang gitu kan Ya udah Nih Ketepun Saya datang Nah disitu saya mulai Datangin ke si ayahnya Ayahnya Gak sebut nama gak sih Gak apa Saya Respect banget sama beliau Oke Orang pertama yang saya salut dengan engine tuh Namanya Pak Darmo Oke Ya Saya ketemu dan saya datangin Ngobrol sedikit sama Pak Darmo Kok orangnya ini banget ya Ilmiah banget di VW Hatam itu mas Iya 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 Dia ada Ini saya baru Sebenarnya saya cuma pengen pasang booster rem Karena di VW itu Ngerem itu Banyak effortnya mas Selain doa Perifuran rem di VW itu kalau gak bener mas Ngelost mas Gitu ya Itu cerita biasa kalau di VW mas Oke Jadi tapi jangan sampai lah Kita harus safety juga buat diri kita Amat Amat mobil lain Iya 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 Banyak kejadian Ngeblong Oke Tapi wajar lah mobil tua Tapi jangan begitu Akhirnya Kita sikapi dia Saya itu saya pasang booster Memang istilahnya Dari yang mekanik di Bukan mekanik sih Hidrolik tapi Ditambah dengan angin Kalau booster itu kan Eh Mungkin mas udah tau lah Cara kerjanya Ya singkat cerita Ya dia udah sik Nanti saya bikin sistemnya seperti ini Bisa Nah Saya iseng ngeliat di garasnya Kok banyak pasiennya mas Ini Abis ngapain om Abis Benerin mesin Turun mesin segala macem Overhaul om Ya dibelah semua Saya rakit ulang lagi Boleh denger mesinnya gak om? Boleh Boleh Saya starter Kok halus banget Saya bilang gini Pak ini kok bisa begini Terus kering banget mobil saya Belepotan oli Lah itu Disitu mulai Oke Nah disitu kebetulan ada anaknya juga Iya Anaknya Lucu lah saya tuh Saya pikir dia anak buahnya Bapak Bapaknya Badarmu itu Gatuh anaknya Eh Anaknya juga Alhamdulillah expert 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 di Karena dia dari kecil sama Bapaknya Dijilin VW Mas Oke Bongkar mesin sendiri Ini Tapi By By the rule Namanya Mas Siswanto Sekarang Dia udah consent Building mesin portion Oke Seiring waktu Ya Buat saya Saya banyak belajar dari Kedua orang ini Dan beberapa temen Yang Ya Di VW itu Ada yang alirannya street Ada yang alirannya drag Ada Kebetulan sempat juga kita bikin For the community Artinya VW yang pakai 4 carburator Mas Oke Itu ya Udah kalau udah pakai 4 carburator pasti isiannya Nggak ada yang bener Mas Oh gitu ya Iya Jadi Ya belajar lah Mau konsep apa Iya Iya Saya Mau balap nggak Enggak saya nggak mau balap Saya pengen di jalan kencang aja om Oke Tapi sehat Oh ya udah Ya Nah disitu saya baru kenal namanya counterweight Crank shaft itu Ternyata Untuk di dunia VW Banyak ukuran Size nya Jadi tergantung Mas mau naikin berapa CC Kalau yang Yang Stack 1 yang Ya saya cerita Seperti yang merah ini kan Saya juga nggak mau besar-besar Ini di 1700 Counterweight nya juga cuma 69 Boring nya sekitar 87 Nah cuman untuk mensupport Tenaganya Biasanya Kita kasih camp racing Nah itu banyak brand lah dari Banyak dari luar negeri Mas Memang kalau Kalau yang di Indonesia sih Belum ada pabrikan khusus yang buat racing park Begitu Mas Jadi ini makanya Kalau punya VW Tergantung konsepnya Mau konsep apa Mau konsep standaran ya udah Nggak usah jauh-jauh dari standar Sebenarnya kalau yang standar itu Low maintenance Mas Low maintenance gitu ya Iya dibanding yang performance Kalau performance tuh Semuanya by size Gitu Menurut saya Jadi kalau Kalau size nya nggak Ya percuma dirakit Artinya kalau tanpa Tanpa ukuran segala macem Jadinya nggak sempurna Mas Maksudnya ke mesin ya Iya Artinya nggak usah terlalu besar-besar CC itu Kita bisa maksimalin Misalnya 1600 tapi Saya pengen performance Partnya Itu kencang Mas Mobil Mas Oh gitu Iya Jadi ini Kan masalah consumption segala macem Karena kalau semakin besar CC nya Gesture engine nya juga Akan berubah Karena kita akan menggunakan Cam Cam besar ya Jadi biasanya sih Kalau di satu brand angle itu Kita mulai dari cam 100 110 120 Sampai seterusnya Semakin cam itu besar Itu engine sama kayak V8 Goyang-goyang Mas Oh oke Itu Mau nggak Yang penggunanya Nyaman apa nggak Gitu Jadi di RPM tertentu tenaganya Luar biasa itu Hmm Jadi itu kembali lagi pada konsep-konsep mesin Ya kalau Kalau kita mau bahas satu-satu ini Ini mungkin kita bisa dua hari Tiga hari Mas Tapi Nah ini Kalau misalnya yang Biru ini Dia berapa CC Ini 1600 1600 Ya jadi Di sampai 63 itu Dia 1500 CC 1500 sampai 63 Ya Mungkin 1500 Iya sampai Maksimal kan gini Mas Kadang-kadang rule nya di Indonesia itu beda-beda ya Kita di Indonesia menerapkan Tahun pembuatan Oke Tapi kalau di luar negeri Pakai model year Jadi kebetulan saya juga Dulu di Komuligasi di perusahaan inilah Otomotif ya Ya otomotif ya Jadi saya paham disitu Oke Jadi namanya model year itu Mobil untuk yang tahun depan dia udah diciptakan Dipabrikasi di Oktober tahun sebelumnya Hmm Nah jadi kadang-kadang kalau kita disebut ini mobil tahun 63 Iya Tapi karena Pembuatannya dia di 62 62 Sebelumnya Terus pengiriman dari luar negeri Jadi makan setahun Atau dua tahun Dia bisa keluarnya Di 64 Kadang-kadang suka seperti itu Cuma spesifikasi kalau dari sejarahnya Kita bisa lihat dari situ Oke Nah jadi Lebih banyak sih kalau yang 1500 65 ke bawah 1500 Iya iya Nah itu kalau 66 ke atas Dia sudah naik CC 100 CC Dan itu teknologinya sudah double carburator Oh jadi ini double carburator ya Tapi Ada juga seri-seri yang standarnya Yang masih single carburator Single Iya Kalau ini double ya Ini double carburator Ini double carburator Oke Nah ini tadi kita Mengulas sedikit tentang Yang si biru Nanti Selanjutnya Kita Saya mau nanya-nanya Bro Bobby Yang si merah nih Iya siap Iya kan Nah kalau Saya lihat Ini sepatunya agak beda nih Yang ini Tapi kan penjelasannya Apa namanya Ini bawaannya ya Bawaannya Nah ini Lebih apa ya Lebih kayak kinian lah Kalau dilihat Wih cadas nih Keren banget nih Si Barnya juga nyelup Dalem banget ya Kelihatan yang depannya Iya Ini bisa dijelasin nggak Ini kan berarti tadi Apa sih Tipe nya Disebutnya Apa klasik ya Kalau ini kan klasik Oh ini Resto custom Resto custom Nah itu bisa dijelasin nggak Kenapa dia nggak pakai Bawaannya Telaknya Jadi kalau di Kelasnya Resto custom Dia merujuknya sih sebenernya Bodi itu masih Pada pakem ya Oke Cuma di Resto custom itu Boleh menggunakan Sepatu Sport Gitu ya Jadi saya balik lagi Ke ulasan yang pertama Harus sport ya Apakah juga Harus sport Nggak juga Nggak juga Mungkin ada yang Tipe standar Cuma dia dibikin lebih lebar Atau lebih Lebih keluar Nah itu bisa masuk juga Ke Resto custom Resto custom Jadi ada lipsnya itu Dirubah mas Mau digedein Itu kan kadang-kadang Ya kita lihat teman-teman Dari otomotif juga kan Ada yang dilebarkan Nah ini kembali ke sejarah Yang tadi saya cerita-cerita Bahwa si VW ini Awalnya Bersama dengan Porsche Oke Nah jadi kalau sudah Sudah Boleh dikatakan lah Kalau orang VW itu Kalau udah maniak Ada stadium ya mas Hehehe Hehehe Stadium 1, 1, 2 Stadium 3 Terus naik Oh gitu ya Hehehe Udah Udah apa lagi Yang harus gue rubah nih Oke Effortnya Nah karena dia bersadaran dengan Porsche Jadi kadang-kadang Kita memasukkan Apa yang bisa dimasukin sih Dari Porsche ke sini Karena cita-cita orang VW itu Mulia mas Kenapa tuh Kita pengen Pengen Porsche tapi gak mampu mas Hehehe Gitu ya Pengen Porsche Iya 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 Jadi Ini kebetulan mirip-mirip Bisa kita Nah ini Menyangkut sama Beberapa aliran di dunia nih Di dunia per VW-an Kan Ada istilahnya Kalau di Jerman sendiri Yang dia menggunakan teknologi Porsche Karena kan Di tolnya juga highwaynya harus kenceng mas Oke Mobil klasik walaupun masuk itu Kecepatannya harus kenceng Gitu ya Ya kan ada beberapa kilometer yang dia harus penuhi Kalau pakai mesin standar gak? Gak ngejar mas Oke Kadang-kadang ya udah Pakai mesinnya Porsche ditempelin Bisa yang 6 silinder Bisa yang 4 silinder Nah itu Kalau di Jerman Sebenarnya lebih ekstrim sih mas Gitu Karena unsur Porsche itu hampir masuk semua mas Hmm Yang pertama itu namanya Aliran Jerman look Jerman look Jerman look Jadi unsur Jerman nya si VW nya masuk Si Porsche nya masuk Oke Nah otomatis kalau di Jerman look Ya ini tampilannya kurang lebih seperti ini Hmm Sepatu kita pakai Porsche Oke Emang yang Yang ini sih Termasuk Sepatu yang muda Kalau di galangan VW sih Yang Porsche itu yang lebih seneng Eee diseneng itu yang Bentuknya Eee Fudge lah Hmm Eee Ya nanti ada beberapa contoh yang Kalau di majalah sini kan Ya ya Nah itu yang klasik 9-1-1 punya 9-1-1 9-1-1 Jadi Eee dia ada yang Eee ring 15 ada yang ring 16 Oke Kalau ini ring dong nih Ini ring 16 Ini 16 ya Iya Si ring tahun Memang part-part Porsche itu Eee harganya Antastik Mengikuti kurs mas Hahaha Kurs dollar naik ya semua ikut naik Iya 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 ini sebenarnya Balik dulu ke konsep Jerman look Jadi Jerman look itu Dia ada unsur sepat Porsche Mesin harus besar Artinya minimal dia bisa lari 150 sampai 200 mas Oke Extreme mas kalau di Jerman look mas Gitu ya Iya Kadang-kadang harus ada ornament roll bar segala macem Hmm Sah-sah juga pakai Recaro joknya Oke Ya iya iya Tapi gak banyak yang dirubah di body Kadang-kadang tapi Jerman look juga Kalau udah yang extreme Udah pakai sayap segala macem Hmm Ya udah kurang ke arah Porsche 911 Atau Porsche 911 Atau Porsche 911 Atau apa Tapi udah udah extreme Nah Kalau di benua Amerika Banyak aliran lagi Jadi ada Ada Californian look Oh Californian look Tum說 Su titik Buong Of Mana Asturias Buong Baik онец